Usaha kerajinan tangan dari bambu Mungkin di sekitar tempat tinggal anda yang biasanya di daerah pedesaan, mudah dicumpai pohon bambu Daripada dibiarkan tak dipakai, lebih baik digunakan untuk bahan baku pembuatan kerajinan tangan berupa kursi dan meja dari bambu Selain itu, kamu juga bisa membuat kerajinan rumah-rumahan dari bambu Di pasaran, bisnis kerajinan tangan dari bambu sangat menguntungkan Usaha ini bakal berkembang jika dikelola dengan baik Karena masyarakat Indonesia saat ini lebih menyukai kerajinan tangan dari bahan alami seperti bambu Bisnis kerajinan tangan dari batok kelapa Usaha kerajinan tangan ini sangat cocok dijalankan oleh seorang pengusaha yang bisnis jualannya es kelapa muda Batok kelapa tentu menjadi limbah dari usaha es kelapa muda Daripada membuang limbah batok kelapa, lebih baik dijadikan kerajinan tangan yang unik yaitu kalung dari batok kelapa Caranya, potong kotak kecil-kecil batok kelapa, lalu amplas hingga halus Kemudian, rangkaikan menggunakan tali menyerupai kalung unik dan keren Usaha kerajinan tangan dari kaleng bekas Dalam setiap pembelian susu kaleng, seringkali ketika susu habis membuat kaleng-kaleng bekas tersebut jadi limbah Daripada Anda membuang kaleng bekas susu atau kaleng bekas cat Anda sebaiknya memanfaatkannya dengan menjadikannya sebuah kerajinan tangan yang unik, keren dan menarik Contoh kerajinan tangan dari kaleng bekas yaitu pot bunga, tempat pensil cantik dan lain sebagainya Usaha kerajinan tangan dari stik es krim Stik es krim sudah bukan barang langka lagi Benda ini sudah sering Anda jumpai dalam sebuah es krim yang berfungsi sebagai pegangan es Harga stik es krim cukup murah, sebesar 70 rupiah per buah Jika Anda pengemar es krim, pastinya akan membeli es krim stik dalam jumlah banyak Kemudian stik es krim dibuang Nah, daripada stik es krim dibuang, Anda bisa mengubahnya menjadi kerajinan tangan bernilai jual tinggi dan menguntungkan serta laku keras Berikut beberapa contoh kerajinan tangan dari stik es krim yaitu rumah-rumah sederhana, bunga, perahu, tempat pensil, pesawat unik, tempat tisu dan lain sebagainya Usaha kerajinan tangan dari sedotan Anda tentu sudah tahu apa itu sedotan? Alat ini sering digunakan orang untuk minum es Ternyata dari sedotan bisa tercipta berbagai kerajinan tangan yang unik dan menarik yang pastinya laris manis jika dijual Berikut beberapa contoh kerajinan tangan dari sedotan plastik yaitu ikan lucu, bunga unik, kalung cantik dan kerajinan keren lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.